Guys aku sama bapakku mau pergi lihat beruang madu karena bapakku belum pernah lihat ya Pak? Belum Gak boleh ketawa Makanya guys kalau hewan yang dilindungi itu gak boleh dipelihara Guys guys ternyata beruangnya lagi jalan menuju ke sini Nah ini beruangnya yang aku takutin guys Beruang ini kalau udah menggigit kita gitu guys Oh my god ini namanya Asrinda ya guys ya aku kasih nama Asrinda Basri Senggol dong Tanya yang belum pernah lihat Anu beruang Iya Coba diam dulu hari Astaga aku sampe bingung loh Gak boleh ketawa Hai guys welcome to my channel Asrinda Basri Jadi hari ini aku lagi ada di Balipapang guys Aku ada di kilometer 28 Mau pergi kemana guys di tempat Emang apa namanya guys kalau di tempatku namanya beruang madu Kalian udah lihat guys di belakang aku sudah ada ini ilustrasi beruang madu Karena aku belum pernah pergi melihat beruang madu Jadi ini lokasinya guys nih Coba kalian lihat sini guys Kita masuk lewat mana ya guys ya Ini lewat dalam sini deh Ayo guys let's go Ini rame banget banyak orang guys Nah guys sekarang aku sudah masuk di lokasinya Dan ternyata disini seperti hutan-hutan ya guys ya Disini juga ada perumahan Disini sejuk banget kak Sebentar kak wiknya disini kak Nih masang dulu kak di bajunya kak Nah jadi kakak sambil ngobrol juga ya Nah jadi disini adalah tempat dimana di lestarikannya beruang madu seperti yang ada di depan tadi Jadi kita bakal masuk dulu liati sekeliling kita seperti apa dan ini betul-betul sejuk banget ya kak Iya sejuk banget Nah guys disini juga udah disediakan mushola Ada laminnya juga nih disamping kiri lamin Tempat peristirahatan dan toiletnya juga Jadi bener-bener bagus banget Kita kesana dulu yuk Tempe lecok ya Hehehe Maaf ya guys tadi kameramennya Tempe lecok Nah ini nih Oh disini ada kucing Oh masa oh my god Oh my god Ada kucing disini ada kucing Oh di dalam disini ada kucing guys Nah tapi nantilah guys kita pesan lah Aku sampai batuk ya Nah kita bakal masuk Ini gak tuh bayar apa enggak sih ya Oh ini gak ada tempat ininya sih Tempat apanya kak Tempat pembayarannya deket-deket sini Gak ada karkis nih Nah ini pusat informasi beruang madu guys Nah disini ada beberapa pengunjung yang dateng Dan ini tempatnya Tuh Kalau kalian lihat kondisinya pasti ini guys Kita langsung-langsung lihat sini kak Gak ada kasih beruang ini Kakek-butuh kakek kuang Lecok ya kak Kamu gak bilang ada lubang sih Mana segala kulihat di jalan kak Makanya terus-terus aja Nah ih betul-betul segek ya Aku kira guys di balik papang itu panas Ternyata tidak juga guys Ternyata sih beruangnya guys Oh ini guys Masuk ke dalam sini Beruang nih kucing Masuk ke dalam sini tuh Kalau kalian lihat Sekitaran sini seperti ini guys Ini juga ada apa ya guys Ini informasi ya tentang beruang-beruangnya Beruang madu, beruang tutup Apa bedanya guys Kalau beruang tutup dia Tinggalnya di salju Kalau beruang madu tinggalnya di salju Kalau beruang madu tinggalnya di salju Mungkin ya guys ya Ini ada informasi Ini kita bakal dibelajari disini Tentang beruang-beruang ya guys Ini ada beruang hitam Amerika tuh Mana beruangnya Apa Ini guys Beruangnya Ini gak beruang Ini pantai disini Nah Aku Ada beruang coklat Aku Baru tahu Kalau disini ada beberapa beruang Seperti beruang Hitam Coklat Kuti Aku baru tahu gak bisa Beruangnya ya Beruangnya ya Beruangnya ya Beruangnya Beruangnya Wah Disini juga ada adik-adik juga guys Ternyata dia lagi melihat beruang-beruang juga Kita masuk lagi Ke Terpantong Sekarang Tidak terlalu banyak pengunjung ya guys Datang Ya Oh Disini aja diajarin Ada tempat Bola dunia guys Nah Indonesia dimana kak Coba lihat kak Indonesia Kalau aku Nah ini dia Kita ada di posisi Kalimantang Kemarin kita di Kuala Lumpur disini Negara tetangga kita guys tuh Kuala Lumpur Disini Kalimantang Ternyata Jauh Makanya aku gak dapet-dapet jodoh guys Ih Aku sedih banget Dan aku capek Halo Katanya beruangnya itu Jam Ada jamnya Baru ada Oh ada jamnya Berarti Tidak ada Tidak ada jamnya sekarang Sore baru keluar Kalau panas Beruangnya malas keluar Astaga kok bisa sih Oh my god guys Disini Kalau kita lihat Ada contoh-contoh Apa nih guys ya Ada ini nih Contoh Buah dan biji-bijian dari hutan Apakah kamu pernah melihatnya Ini aku sudah lihat Nih ini Ini coklat Ini madu Ini kekompong Ini asrindah Halo siapa namanya Azam 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 tinggal dimana deh Di Kalimantan 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 apa Tengah Kalimantan tengah Main ke Kalimantan timur Ngapain nih adek Main kesini Liburan Liburan Naik apa kesini Naik mobil Ya maksudnya naik pesawat kesini Enggak mungkin kan Disini Perginya sama siapa deh Sama Acil Acil itu tante ya Eh tapi kamu tahu Disini ada beruang Emang kamu sebelumnya Udah pernah lihat beruang gak sih Belum pernah Makanya kamu datang kesini Sama aku juga belum pernah Lihat beruang Makanya udah tanjap sini Emang katanya Beruangnya ada jam-jamnya ya Jam berapa deh Nggak tahu Jam 3 Jam 3 Kok dia tahu Aku nggak tahu Padahal aku di Tenggarong loh Padahal aku harus bilang Nggak ada jamnya Kalo Kalo siang tinggi Nggak bakal keluar Beruangnya panjang Oh Jadi kamu nunggu sampai jam 3 Tidak Tadi di atas sebentar Dimana Bersana Berseru tutup Ya Loh Ini kan belum jam 3 Baru jam 2 Nggak dibuka 10 menit Abis itu tutup lagi Kok kayak gitu sih Kan aku mau melihat beruang Bukan mau melihat orang Tapi disini bayar nggak sih Banyak Online bayar Uang Enggak Gratis Oh my god Pantes aku tadi nggak ada Dimintain uang guys Yaudah makasih ya Ade Azam ya Nanti jangan lupa nonton Youtubenya Kak Asrinda Basri Tahu aku nggak 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 Oke nanti kamu cari Asrinda Basri Youtubenya ya Oke Dadah Azam Happy Happy ya Di mana beruangnya Itu yang itu ada tulisan tuh Itu yang ada tulisan itu Nah guys sekarang aku ada Karena aku nggak tahu ini bukannya jam berapa beruang madunya Padahal aku pengen banget beruang madu Tapi aku cuma ngelihat sawo guys Kalian tahu nggak di daerah kalian ada sawo Nisao adalah Malika Zeppernah Family Sobat SS Nggak tahu seinggris aku guys Dia lah bikin aku kayak gitu Aku tuh mau ketemu madu bukan sawo Aku mau madu Aku jauh-jauh ke Balipapan mau ketemu madu beruang Tapi mana dia Tapi disitu katanya tulisannya tutup Dan jam 3 masih ada 1 jam lagi Masih kita nunggu sampai 1 jam sih Atau 2 jam 3 jam 4 jam Siapa tuh nanti nggak dateng lagi Gimana dong kak Ini kak aku kan capek nih ya Cuma lihat gambarnya doang Kan aku pengen lihat aslinya beruangnya Kan ini kan pelajaran buat adik-adik yang nonton YouTube-nya Kak Asri Kan aku kan tentang wisata yang ada di Kalimantan Dan yang pernah aku datangin Jadi kalau kalian cek-cek YouTube aku Semuanya tuh tentang wisata Ayo kita panggil yuk Nanti kita panggil disana ya Udah tutup Nggak bisa masuk tuh orang aja nggak bisa masuk Micnya disini kak Maaf kak Ayo let's go Nah guys disini juga ada waktu berkunjungnya disini guys Jam 8.30 sampai 16.30 Dan disini tidak boleh membawa hewan peliharaan Kucing ataupun yang lain-lain ya guys Nah ini Iya biar kalian tidak kecewa Datang jam segini biar lihat beruangnya Iya beruangnya ternyata belum ada guys Karena ada jam-jamnya dia keluar ya Nanti kita bakal nungguin 1 jaman lebih Untuk lihat beruang ladunya ya Guys ini lagi dijelaskan Peraturannya nggak boleh berisik Nggak boleh kasih makan Jadi kita harus pelan-pelan ngomongnya ya guys Yuk Kita langsung masuk Guys aku sama bapakku mau pergi lihat beruang madu Karena bapakku belum pernah lihat ya pak Belum Ini katanya di kucing disini pak ya Ada kucing banyak Beribu-ribu Apa lagi Jadi disini kita nggak boleh ribut ya Jadi aku pegang Acauri kayaknya guys Ini hati-hati pelancar ya guys Takutnya nanti kalian jatuh Intinya hati-hati Kalau kesini tuh jangan pakai sandal tombet ya Tombet itu sandal lahap tinggi Aduh nyangkutan ukur Tidak boleh ketawa Tidak boleh ketawa Nah jadi kita bakal masuk Dan ini melewati jembatan-jembatan kecil kayak gini guys Harus pegangan Dan ini nggak boleh ribut ya guys Nah kita harus Semoga kita bisa lihat beruangnya yang asli walaupun satu guys Jadi tidak terlalu rugi aku nunggu jam-jam berat jam-jam kesini guys Aduh ribut banget sih Nanti beruangnya pergi loh guys Nah nih Unjung hari ini cukup banyak ya guys Ini nganterinya dari tadi ya kak Bener banget Karena kita nggak pernah lihat namanya beruang guys Jadi ini pertama kalinya kita mau lihat beruang Adanya pernah ngelihat beruang kutub Tapi di pipi Tapi ini mau lihat beruangnya Indonesia Ini beruang Kalimantang ya guys Beruang Balipapang guys Nih Itu juga ada dikasih tau disini guys Edukasi tentang Pengetahuan Pembelajaran Tentang sekolah Karena aku dulu tuh sekolah sering bolos Jadi kayak gini guys Rada-rada Udah suaranya Kayaknya ada tutorial pemanggil ini deh Pemanggil apa ini ya Beruang Nah ini tuh ada jam-jamnya juga guys Kalau kesini Jadi kalian tuh nggak terlalu nunggu lama kayak kita Nah bukanya tuh dari jam 9 pagi sampai Itu bukanya dari jam 9 sampai jam 1.30 Terus tuh ronde keduanya dari jam 3 sampai jam 4.30 Betul Nah kalau teman-teman kesini ingati jamnya Dan disini juga nggak ditaripkan biaya masuk Jadi nggak pakai karcis Tapi dia suka rela Tapi disini Dilarang Mengasih makanan Merokok Ribut Karena itu nanti bakal mengganggu Perkembangan Apa sih namanya Bukan perkembangan Ya melihat beruangnya Nanti beruangnya marah Dia sembunyi Takut Kalau kita lihat ribut Cukup Muka aku aja ya guys Yang dilihat Nah ini orang udah pada foto-foto guys Jadi kita bakal lihat seperti apa ya Nah Nah ini ada Kak Absari sama bapakku Halo pak Ya udah belum pernah lihat ruang Bagaimana modelnya Siapa ini bapak siapa Hehehe 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 Ini lagi banyak orang guys ya Oh my god Ada beruangnya guys Hehehe 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 Ada beruangnya Ada beruangnya Tuh Nah ini guys Beruang hitamnya Beruang madu Aku biasanya lihatnya beruang warna putih guys Itu di TV tadi Gimana ya Caranya emang tuh ya Tuh Banyak guys tuh Di dalam situ juga deh Nah ini beruangnya Ini kayaknya lebih galak ya Tuh 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 Dia ada kan Oh masuk dia Aduh Lalu Lalu apa lagi Rumpung kamu Di kasih belakang kita Nah ini guys Manu-manu dia Jadi dia mau belakangnya juga Oh akhirnya Akhirnya dia pindah posisi guys Nah ini dia beruangnya Dia lagi mencari kayu guys Tuh Tuh kita udah lihat mukanya guys Makanya cepet ya Nah ini dia beruangnya Beruangnya lagi makan Mencari sesuap nasi ya guys Aku disini lihat kapal konton Tapi gak ada kapal konton Kita lihat beruang Nah disini kita bisa mengamati bahwa Beruangnya lagi makan Lagi lapar Beruangnya warna hitam ya guys Dia punya cakar cukup Apa Kajang Dia lagi makan mangga Ini Guys Jadi disini ada Enam beruang Jadi beruangnya Berapa jantan kak? Empat jantan Dua betina Tapi belum punya anak kayak ini guys Tunggu aja punya anak nanti Jadi rame Jadi disini kita bisa Belajar tentang beruang-beruang Nah Kita bakal Bakal Kesana pulang Yaudah Kasih ya kak Nah guys Jadi kita udah dapet info Tentang Beruang yang ada disini Totalnya ada enam Dan disini ada empat jantan Dua betina Nah semoga aja bertambah Dan ini aku tanya tadi beruang Madu Kas dari Kalimantan ya kak? Kas dari Kalimantan Gak tau dari Kalimantan mana guys Gak tau dari Kalimantan ya Pokoknya nanti infonya bakal dicantumkan di bawah ya Nah itu tuh dulu katanya Eee Pernah dipelihara sama orang Tapi disita Diambil gitu Berarti Halo Eee Karena Dia merupakan hewan dilindungi Jadi kalo misalnya temen-temen Ada pelihara beruang Nanti diambil pemerintah Udah dijadikan ini Sudah Disini kalo kangen kesini aja guys Kanya guys Kalo Hewan yang Dilindungi tuh gak boleh Dipelihara Guys Guys Ternyata beruangnya lagi jalan menuju kesini Nah ini beruangnya yang aku Takutin guys Beruang ini kalo udah menggigit Gitu guys Oh my god Ini namanya Asrinda ya guys ya Aku kasih nama Asrinda Basri Senggoldo Asrinda Asrinda Oh my god aku ketemu beruangnya asli Asrinda Asrinda Asri Asri Hello Oh my god guys Oh dia jalan kaki Dia punya kaki dua tangan dua guys Guys Kita ketemu sama teman-teman dari Kilo berapa nih kak? Kilo 22 Kilo 22 balikpapang ya? Nah ini kakaknya ngapain disini? Mau liat beruang Oh Perasaan tinggal disini Saatnya gampang dong liat ya Iya Eh tunggu dulu Kenalan dulu pak le Kita dari tadi belum kenalan Ini kakak siapa? Saya liat cahaya Saya panggilannya kak? Alia Kak Alia Ini kakak siapa? Nabila Kak Nabila Jadi guys aku sangat senang ketemu sama teman-teman dari Kilo 22 ya? Nah guys kita udah belajar tentang beruang madu ini pertama kali juga nih kak Asri kesini kak Liat beruang madu ya Senang banget ya lucu ya mukanya ya Lucu Ini aku mau pulang ke Kalimantan di Tenggarung nih kak Balik ke asalku lagi Iya Ya sudah pak le Dadah Hai guys thank you so much ya yang udah nonton YouTube aku Aku sangat senang banget karena udah berada di Kilo 28 di tempatnya beruang madu Ini aku sangat senang aku dapat edukasi informasi tentang permadu-maduan Oh Kilo 23 om ya astaga aku bilang 28 terus Kilo 23 guys tentang beruang madu guys Jadi teman-teman kalau mau kesini ya kesini guys Karena apa ya namanya guys tempat wisata yang Dapat informasi edukasi dan edukasi Nah jadi kalau mau kesini bawa anak-anaknya yang belum pernah lihat Anu beruang Uang Ya coba diem dulu asari astaga aku sampe bingung loh Nah yang belum tahu tentang beruang-beruang nanti kalau misalnya kalian belum waktunya datang nanti beruangnya terbuka Kalian bisa cari pusat informasinya disini ingat guys harus bawa uangnya Jadi kalian harus mengkasih sukarela supaya beruangnya nanti makin gendut guys makan banyak nanti guys Pokoknya buat kalian thank you so much yang udah nonton vlog aku Kalau kalian suka jangan lupa subscribe like dan komen Thank you so much jangan lupa follow instagram sosial media aku disini See you next time Dadah